Yaudah ini uangnya pagi, jadi setelah itu saya bawa ke kamar, saya tidak mau dikasih lihat anak-anak dulu, jadi pulang, anak-anak sudah keadaan nunggu tuh, nunggu, wah ini kok belum pulang bos ini. Selamat sore kawan-kawan, kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola, bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamsa di kanal Youtube pribadi saya Uma Balbalan, episode kali ini saya bertamu di rumah sama legendanya Niak Mitra ini, sayap kiri andalan ini, Bapak Hanafing ini. Selamat sore Pak Hanafing. Selamat sore, ya. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik, semua sehat, meskipun situasi kayak begini, situasi Covid, aktivitas harus tetap jalan. Amin. Lama kita nggak main bola bareng ini. Biasanya kami main bola di Askri. Askri, asal keringetan. Asal keringetan. Luar biasa. Lama nggak main bareng. Sudah berapa lama ya, hampir 3-4 tahun ya. Iya. Kita nggak aktif. Karena sibuk banget. Saya juga satu, banyak kesibukan. Beberapa tahun kemarin kan banyak kegiatan-kegiatan kursus, karena saya banyak di instructor sekarang, setelah selesai ponjatim itu, saya sudah banyak kerja sebagai instructor. Nah, ini karena seperti yang saya bilang tadi, kita ketemu legenda niak mitra. Kita akan banyak mengupah soal perjalanan Pak Hanafing. Rasanya karena Pak Hanafing ini kan hatinya seolah-olah ada di Surabaya. Badan beliaunya, aslinya Makassar ya, Pak? Makassar. Makassar. Berarti sebelum ke Surabaya, yang saya pernah baca itu sebelum main di level senior itu sebenarnya masuk di kelat ragunan duluan? Eh, jadi perjalanan saya ketika pertama kali ada Popsi waktu itu, tahun 79 kalau nggak salah ya. Pekan olahraga pelajar? Pelajar seluruh Indonesia. Saya satu angkatan sama Tony Ho, Airul Agil, termasuk timnas pelajar waktu itu ya. Sama Otang Aling, sama... Fredy Muli itu? Fredy Muli, angkatan kedua. Nah, lepas itu saya balik ke Makassar, ikut PSM Junior. Tapi sempat ke ragunan dulu? Ya, hanya sebentar aja, udah lama. Nggak kerasan? Nggak kerasan. Akhirnya balik, karena kebetulan juga kan PSM Junior lagi ada persiapan. Mereka nyari pemain-pemain bagus, akhirnya saya diminta balik. Saya kembali ke PSM Junior. Waktu itu dilatih oleh almarhum Suwardi Arlan. Nah, disitulah Suwardi Arlan menemukan, melihat talenta saya ya. Wah, ini ada, ini kiri luar bagus nih. Cepat, kaki kirinya katanya kuat. Akhirnya kami bergabunglah di PSM Junior. Satu angkatan sama Yosef Ujaya, siapa lagi yang stopper dari Maluku, yang di Pelita Jaya. Saya nggak lupa namanya. Nah, itu kemudian dari PSM Junior, saya bergabung ke klub Galatama. Jadi ada Galatama dari Makassar juga. Setelah Makassar Utama, ada yang namanya Gaby Makencana. Itu divisi 2 waktu itu. Kan Galatama kan divisi 1. Divisi 1, ya. Yang ini divisi 2-nya ya. Bergabunglah saya di Bima Kancana. Nah, tapi tahun berapa itu, Pak Beng? Awal-awal Galatama itu atau edisi ke-2? Edisi ke-2. Kalau nggak salah edisi ke-2 apa edisi ke-3. Dibikin lapis 2-nya kan, supaya ada promosi degradasi. Muncullah Galatama waktu itu, Caprina Bali. Ya. Ada Sari Bumi Raya, ya. Termasuk klub kami ini Bima Kancana. Nah, berjalan waktu terakhir kita, Galatama ini digabung jadi satu. Karena divisi 2 waktu itu, makin berkurang. Hanya dilebur jadi satu. Nah, pertandingan terakhir ketika kami main di Surabaya. Lawan Niak Mitra. Jadi kami Bima Kancana lawan Niak Mitra. Di situlah Pak Renas, Pak Basri tertarik melihat saya main. Karena waktu itu kita hanya kalah 1-0. Nah, di situ pemain-pemain bertahan Niak Mitra kerepotan menghadapi saya waktu itu. Kiritanya seperti itu. Sehingga mereka tertarik. Akhirnya diboyong ke Surabaya. Nah, masyarakat tahu. Jadi masyarakat Surabaya tahu bahwa ada pemain bagus dari Bima Kancana. Nah, kemudian diekspos lah di media bahwa Han Huffing salah satunya yang mau direkrut oleh Niak Mitra. Publik setuju. Karena dia sudah lihat kan. Kan Niak Mitra nggak pernah sepi kalau kita main. Oh ya. Menuh terus penontonnya. Jadi Niak Mitra itu, di era itu juga kita kaget. Wah, penontonnya sampai Suntelban waktu itu. Padahal yang dilawan kan Bima Kancana. Tidak seberapa besar dari Makassar ya? Pemikiran kami waktu kita tinggal di hotel dekat pasar, pasar itu ada hotel dulu. Pasar Kuputra itu kan ada hotel itu di Pas Tekogan itu kan. Apa itu? Hotel apa namanya itu. Pasopati, Pak? Bukan. Itu kan sudah dibeli kan, sudah direnovasi itu hotel itu. Kita di situ dulu. Jadi masyarakat tahu kita pemikiran, ah masa sih penontonnya banyak? Om yang dilawan ini tim level 2 ya kan. Ternyata setelah kami datang ke stadion, masuk aja sudah susah. Penuh di pinggir jalan penonton. Wah, kita sudah merinding waktu itu. Wah, luar biasa ini. Kita lawan tim besar ini kalau begini. Akhirnya motivasi kita juga ada. Berlipat-lipat jadinya. Oh, kita kalau, ya kita dulu kan di Makassar, kalau makin banyak penonton, kita makin semangat. Kalau semakin sedikit, semakin kendor. Iya, masing-masing lah menunjukkan kan, menunjukkan kemampuannya. Nah, niak mitra kewalahan waktu itu. Karena prediksi orang, ah, lebih makan cana, pasti lah. Kalau bisa kalah banyak ya. Ternyata kesulitan dia. Nah, di situlah masyarakat lihat bahwa ada salah satu bintang di situ. Nah, ya setelah beberapa minggu di ekspos, saya sempat dikirimi medianya. Saya baca. Dari, kan dulu jawab pos ada, ada ininya di Makassar. Makassar. Ya, harian pajar kan. Waktu itu. Jadi, masuk berita itu. Bahwa saya salah satu yang diincar katanya. Nah, publik setuju. Jadi, supporter-supporter niak mitra itu kalau saya kesini setuju. Nah, datang dah saya tahun 82 setelah saya tamat SMA. Nah, disemih saya waktu itu di Makassar. Saya punya bos, Pak Arianto Muadilolo, melepaskan saya. Karena lihat, ini tim besar, penontonnya besar, tambah semangat. Dan tarik saya seperti itu. Karena waktu itu juga, Bang Rony Patinasarani juga tertarik. Tertarik, ingin mengambil saya di Tunasinti. Karena kita kan dari Jakarta kita, kita lawan Tunasinti juga. Kita kalah 1-0. Lawan Tunasinti. Nah, di situ Bang Rony tertarik. Dia bilang sama bos saya, Eh, bisa nggak kamu kasih saya, kau punya kiri luar itu? Nah, cuma jangan dulu. Karena kita kan masih perjalanan nih. Akhirnya kita ke Surabaya, justru Om Basri juga tertarik. Nah, tapi Om Basri lebih cepat gitu kan. Niak mitra lebih cepat. Dia satu minggu kemudian, dia langsung ke Makassar. Langsung saya dibawa. Berarti yang bawa dari Makassar, Om Basri? Sesama orang Makassar ini. Tapi, kalau boleh memilih antara Tunasinti sama niak mitra? Saya waktu ke Surabaya, saya lebih, sudah ada hati lah. Karena apa? Kan banyak teman-teman juga. Senior-senior ya? Ada Dularahim, ada Hendrik Montolalu, ada Yusumale. Jadi, ada lah. Jadi, saya ke niak mitra itu kan pertimbangannya juga itu. Saya punya bos juga bahwa, Sudahlah kau ke niak mitra saja, Karena di niak itu kan banyak teman-teman kamu juga. Pastilah kamu tidak canggung. Tapi, waktu awal masuk niak mitra, Tidak langsung nginti ya Pak Beng? Ya, proses dulu. Jadi, proses. Berapa tahun sekolahnya ini jadi pemain cadangan? Saya kan sudah masuk setiap main, setiap niak mitra home atau away, Saya pasti ikut. Artinya, meskipun umur saya waktu itu mau jalan 18 tahun, Tapi, saya sudah masuk di daftar senior. Langsung masuk tim seniornya. Karena kan biasanya kalau pemain dari luar ditaruh di juniornya. Ya, karena mitra juga punya junior. Mitra junior. Mitra junior. Tapi, saya ditempatkan di senior waktu itu. Saya sudah, Waktu itu saya ada 3-4 orang kalau tidak salah. Di anak junior yang dinaikkan di senior. Saya, Alhadad Ahmad Alamudi. Ya, ya. Sama, ada lagi satu, Kalau tidak salah Nurkolis kalau tidak salah waktu itu. Yang ditempatkan sudah naik level ke cadangan-cadangan di senior. Tapi, itu satu musim, Pak Bing, ya? Di posisi. Jadi, satu musim saya cadangan. 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 Tapi, banyak-banyak dimainkan. Artinya, cadangan bukan cadangan. Bukan cadangan mati. Ya. Jadi, kalau ada istilah dulu kan, Super Sub. Ya. Karena kalau saya masuk pengganti, Kadang saya cetak gol, gitu. Nah, jadi, situ puncaknya, topnya ketika kita lawan Arseto di Surabaya. Kan, Arseto pemain-pemain hebat, semua. Ya. Riki Ako, Padawa, pemain hebat. Full penonton. Nah, saya babak kedua dimainkan. 0-0 babak pertama. Nah, babak kedua saya dimainkan. Saya cetak dua gol. Dan itu gol kemenangan kita, dua. Satu saya heading, satu saya syuting kaki kiri. Akhirnya, percaya dia sudah. Karena, pas saya tampil di situ, saya bagus, gitu kan. Iya. Jadi, saya bisa simpulkan bahwa, Masyarakat Surabaya, Atau penonton-penonton mungkin karakter di awal timur. Atau di Persebaya sekarang kan, Karena tidak ada lagi klub lain. Ketika pemain itu tampil bagus, Dia akan jadi, Dia jadi, 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 apa ya, Peranunya penonton lah. Di, di gemari penonton. Jadi, ya, jadi favoritnya penonton. Tapi, ketika Anda turun, Kemudian, Hari itu off day, Lagi main jelek, Sudah, jangan harap Anda dapat perhatian. Tapi, Pak Ping, Yang, yang saya, Cerita-cerita, Yang Pak Hanafing pernah ceritakan ya, Kan, Seperti dibilang tadi bahwa, Tertolong karena disini ada teman-teman Makassar. Jadi, dulu tuh juga, Pak Hanafing yang cerita, Tertolong sebenarnya oleh teman-teman Makassar, Bahwa, Ketika pertandingan jalan, Dularahim pura-pura, Ah, kasih kesempatan, Hanafing, Biar sama-sama dapat bonus. Begitu, Pak Ping. Ya, itu hanya, Hanya apa, Ya, Ya, rasa, Rasa simpatik aja. Ya kan? Karena kita junior kan, Gaji kita berapa sih? Berapa, Pak Ping? Saya pertama datang hanya Rp75.000. Yang seniornya? Seniornya udah Rp300.000, Kira-rata-rata segitu. Jadi jauh kan? Iya. Jauh banget gitu ya. Nah, Sedangkan bonus kita, Pertandingan, Itu, Kadang, Berlipat dari, Dari kajian. Bisa tiga kali lipat. Kalau, Om Enas lagi senang, Lawannya yang, Kalau lawannya itu, Misalnya, Kaitunas Inti, Lawan-lawan yang punya saingan berat itu, Itu biasanya bonusnya, Lebih gede. Dia tambah lagi. Karena kita kan, Standarnya, Standarnya dengan penonton itu. Jadi bonusnya, Berdasarkan penontonnya, Necmetra banyak, Maka, Sekian persen kita dapat dari penonton. Kadang juga, Kita dikasih anu, Kasih extra, Dari Pak Wena sendiri. Jadi, Waktu itu, Karena, Uh, Simpati nih. Dari, Saya dari Makassar ini. Saya tak, Ini ya, Pura-pura. Itu situasi, Situasional lah. Jadi, Kalau, Kita sudah unggul, Misalnya kan, Mungkin, Tinggal, 10 menit, 15 menit, Saya dimasukkan sama Mbak Sri. Saya pikir juga, Setelah saya melihat perkembangan sepak bola di Eropa, Saya melihat, Manchester United juga melakukan hal yang sama, Untuk, Meningkatkan pemain, Pemain mudanya. Menit bermainnya ya. Ketika saya melihat, Alec Ferguson, Saya lihat, Banyak pemain-pemain muda, Dia mainkan di, Di menit-menit terakhir. Meskipun, Kadang 5 menit, 10 menit, Saya, Saya cari informasi, Bahwa ternyata, Dia hanya menguatkan mental. Dan, Pak Anaving waktu itu, Rasa, Akhirnya tertempa, Dapat kepercayaan. Benar, Karena, Dalam situasi, Tim sudah, Sudah bagus ya, Sudah kondusif, Dia sudah unggul, Kita masuk, Itu makin percaya diri. Makanya, Saya juga melihat, Alec Ferguson, Dia memainkan pemain-pemain muda, Untuk yang potensi, Dia tidak mainkan pada saat, Timnya kalah. Iya. Karena nanti jadi beban, Gitu loh. Nah, Saya melihat, Bahwa ini, Kita sudah lakukan, Dini Akmit. Dini Akmit. Bahwa ini sudah pernah dilakukan, Apakah itu ide dari Pak Wenas, Apakah ide dari Pak Basir, Bahwa pernah kita melakukan itu. Jadi, Kita mempromosikan pemain-pemain muda itu, Dengan cara begitu. Jadi, Begitu, Menjadi pemain inti, Sudah sangat siap. Iya, Artinya, Dia sudah tertempa, Dia punya mental bertanding. Jadi, Ketika dia masuk di lapangan, Dia sudah punya percaya diri yang bagus. Berarti Pak Anafing, Mulai jadi inti di, Ni Akmitra, Di musim keduanya ya? Di, Masuk pertengahan, Pertengahan itu, Ya, Akhir lah. Akhir. Kemudian di awal, Musim kedua, Yaitu, Ketemu RCT itu. Mulailah, Ada percaya diri. Karena di awal itu, Saya bikin gol dua. Dua gol dari saya. Nah, Dari itulah, Masyarakat, Dan saya sendiri, Sudah yakin bahwa, Saya sudah punya posisi ini. Sudah. Habis itu, Menggantikan posisinya, Dula Rahim. Dula Rahim, Waktu itu kan, Sudah jarang diturunkan. Artinya, Sudah. Kadang juga, Kalau Dula Rahim main, Saya dipindah ke kanan. Jadi, Ada pola baru yang Pak Wenas buat, Bahwa, Mungkin, Posisi kaki kiri ini, Bagus di posisi kaki kanan. Seperti Messi sekarang? Dan itu, Sudah dia cobakan. Makanya, Ketika, Era sepak bola, Sekarang ya, Kita lihat, Kok, Orang kiri dipasang di kanan, Orang kanan dipasang di kiri. Kita sudah lakukan dulu itu. Jadi, Eksperimen Pak Wenas waktu itu, Waktu kita tur ke, Lawan warna agung, Di fluid kita main. Saya sudah dilatih di situ. Di posisi kanan. Di posisi kanan, Kaki kiri dimainkan di posisi kanan. Jadi, Eduard Mangilomi dimainkan di kiri, Saya dimainkan di kanan waktu itu. Nah, Di situ, Saya juga cetak dua gol, Dan salah satunya gol tercepat. Gelandang kita ada Raibawa, Masih, Raibawa masih main. Raibawa kan, Kasih umpan-umpan, Efeknya bagus tuh. Jadi, Baru fluid pertama, Langsung, Raibawa kasih saya umpan, Ke daerah. Jadi, Saya terima dengan kaki kiri, Saya bawa ke dalam, Saya langsung syuting. Jadi, Itu gol tercepat. Saya masih ingat itu. Dan saya masih punya, Apa? Grafisnya? Anunya, Bukan, Apa? Kan biasanya di buat di Jawa Pos itu. Oh iya? Clipping. Clipping. Saya masih punya clippingnya itu. Saya catat, Bahwa salah satunya gol tercepat, Dibuat niap mitra. Itu dari situ. Tahun berapa itu Pak Weng? Ya, Masuk tahun ketiga, Kalau tidak salah. Kedua, Kedua setelah kita, Junior-junior, Di naikkan itu. Di mix ya. Tidak langsung 100% Di mix dulu, Karena kan masih ada Samsul Arifin, Masih ada Raibawa, Masih ada, Siapa? Di Bekiri Almarhum. Pak Suruhan, Kenapa? Amit Asnan. Amit Asnan. Masih ada senior-senior kan? Hendrik Montolalu masih ada, Baco Peter masih ada. Jadi, Kita masih di mix waktu itu. Berarti memang, Masuk niap mitra itu, Benar-benar tidak mudah. Inilah perbedaan kita dengan sekarang. Kalau, Saya sama juga waktu saya masih di PSM, Junior juga. Untuk merebut posisi inti itu, Tidak gampang. Jadi, Butuh perjuangan. Makanya ketika saya datang ke niap mitra, Itu sudah tidak asing buat saya, Bahwa kita butuh perjuangan. Bahwa untuk menjadikan Anda duduk di posisi itu, Itu harus terbaik dalam latihan. Kemudian penampilan. Kalau Anda masih pas-pasan, Jangan harap bisa pakai baju inti. Perbedaan sekarang, Orang gampang-gampang saja. Mungkin karena klub banyak ya. Kalau itu kan klub sedikit. Jadi, Yang datang di situ memang sudah tersaring. Dan hebatnya di niap mitra yang saya lihat, Dia punya youth development yang tertata dengan baik. Artinya, Ketika niap mitra membuat pemain-pemain muda, Hampir semua pemain mudanya ini, Jadi bintang. Kan ada yang tidak top situ, Pemain-pemain muda. Lahirlah Al-Hadad, Ahmad Al-Alamudi, Rubianto, Jamrawi, Siapa lagi? Jaya Hartono. Jaya Hartono. Datang Freddy Muli. Waktu itu masih muda juga kan? Yesi Mustamo. Jadi pemain-pemain muda inilah, Akhirnya di tahun ketiga, Kita juara. Yang musim 87 itu ya? 87 kita juara. Kenapa? Karena proses. Di musim peralihan, Kita di mix, Kita papan tengah. Masuk musim keduanya lagi, Semestinya kita sudah juara waktu itu. Yang melawan pelita jaya. Kasus Lampung itu kan? Oh, iya. Suap Lampung itu. Bukan suap. Jadi ada pemain Lampung, Yang akumulasi kartu dimainkan. Mestinya kan kita dimenangkan. Waktu itu seri. Karena dia terbukti. Ini terbukti bahwa dia sudah akumulasi kartu. Dia tidak boleh main. Jadi, Mestinya kan kita dimenangkan. Kalau itu kita dimenangkan, Kita juara waktu itu. Karena poin kita sama dengan pelita jaya. Cuma kita kalah selisih gol. Akhirnya pelita jaya yang juara. Yang juara. Kita runner up. Tapi tahun berikutnya, 87, Akhirnya kita juara. Masih ada sisa tiga pertandingan, Kita sudah juara. Karena proses itu. Yang menarik waktu di, Ini akmitra ini kan. Kalau, Orang dulu nyebutnya, Kiri luar. Sekarang kan sayap kiri lah. Dulu kak, Kiri luar. Dulu ada, Dua kiri luar, Yang sebenarnya sama-sama bagus ya. Hanafing, Jayartono. Tapi waktu itu akhirnya, Jayartono yang ditarik ke belakang. Membangun chemistri dengan Jayartono itu, Pak Winas memang juga melakukan pendekatan khusus dengan, Misalnya, Karena Pak Hanafing main duluan kan, Jayartono, Nyusul kemudian itu, Cocok nggak sama jaya? Itu ada pendekatan model begitu? Jadi, Kita banyak lah. Banyak ketika kita jadi pelatih itu, Kita mengingat-ingat, Apa-apa dulu yang dilakukan di nyakmitra itu, Sebenarnya itulah. Seorang coach, Harus dia buat seperti itu. Jadi saya banyak belajar dari situ. Ya Alhamdulillah, Ketika saya ambil pelajaran-pelajaran itu, Setiap saya buat tim, Itu selalu kondusif. Nggak pernah ada ribu, Nggak pernah ada pemain macam-macam. Dan, Alhamdulillah, Prestasi gitu lah. Banyak pemain-pemain yang bagus. Karena metode itu yang kita sudah dapat, Ketika kita dibina di nyakmitra. Artinya waktu sama kerja, Sama pemilihan Hanafing di kiri luar, Jaya Hartono di Bekir itu, Ada komunikasi dengan... Jadi, Ceritanya di awal begini, Jaya datang, Dibawa sama Pak Bambang dari Jakarta. Iya, Pak Bambang Sucipto. Bapaknya Erlangga Sucipto ini. Jadi, Dibawalah sama dia, Katanya ini posisi kiri luar. Nah, Kalau kiri luar, Pak Basri, Nggak mungkin kok bisa geser Hanafing sekarang. Iya kan? Hanafing sudah masuk timnas. Saya sudah timnas waktu itu. Dilatih oleh Om Sinyo. Pertama saya masuk timnas kan, Om Sinyo yang panggil saya. Karena Om Sinyo senang, Kaki kiri gitu kan. Om Sinyo itu orang kidal. Dia senang. Akhirnya masuklah, Saya, Warta, Magang lah. Istilahnya kita magang. Karena kan disitu, Senior-senior. Hebat-hebat senior disitu ya. Ada, Siapa? Maradona-nya Indonesia, Julkarnain Lupis. Top-top semua kan. Bambang Nuriansa, Orang hebat-hebat. Kita magang lah. Karena Om Sinyo senang, Anak-anak muda. Jadi, Untuk, Untuk menggeser posisi saya kan, Nggak mungkin. Apalagi publik, Surabaya kan sudah. Sudah senang sama Hanafing ini. Sudah jadi favorit kita kan. Kita nggak main aja, Mereka marah gitu. Iya, iya. Jadi, Dicarilah alternatif. Ini, Ini anak ini potensi. Ya, ini punya potensi. Ditaruh di mana ini kira-kira. Nah, Itulah saya bilang, Bahwa seorang pelatih, Ya, termasuk Pak Wenas ini sebenarnya dia pelatih. Pemilik tapi juga jiwanya pelatih. Karena dia yang melatih kita. Ya, dibantu oleh Om Basri kan. Jadi, teknisnya Om Basri, Taktikalnya mungkin banyak di Pak Wenas. Akhirnya dicobalah jaya di belak kiri. Nah, ini kan anak ini suka overlaving. Iya. Karena dulu Beck kan jarang. Jarang. Melakukan hal-hal yang begitu kan. Banyakan dia, Dia cuma di postnya saja. Sampai garis tengah. Sudah selesai. Nah, ini dia sampai ke atas. Menurut saya, Ini membantu sekali. Saya juga terbantu kan. Jadi, Kalau saya lagi capek, Kan ada teman yang bisa muncul. Akhirnya di mix. Dilatih-latih-latih. Klop. Ya, cocok. Dipanggil lah saya. Gimana kamu kalau dengan jaya? Jadi, itulah salah satu saya lihat Yang Om Basri buat. Kadang dia panggil kita ke rumahnya. Dikasih ke rumahnya. Dikasih lihat video. Misalnya, Ketika saya Waktu itu main di Di sayap itu. Dia kasih lihat saya video-video Kevin Keegan waktu itu. Kevin Keegan kan sayap dia. Pemain sayap yang sering cetak gol. Nah, kita Saya dipanggil. Dikasih lihat itu. Diajarkan. Kadang dia datang ke lapangan di Miss kita. Kita di Beberapa orang dipanggil Dilatih sama Pak Benas. Jadi, ada individual-individual training Yang mereka sudah lakukan. Waktu diniak. Jadi, saya Dikasih apa Saya bilang Ini bagus Om. Saya bilang Om, ini bagus. Dan ini mungkin yang Yang pertama kita lakukan Bahwa Orang Bek akan susah. Kadang saya Kemudian jaya. Jadi Bek ini Menghadapi karakter Yang berbeda. Saya dengan dribbling yang cepat Jaya dengan kecepatannya Overlap Beda kan sudah. Dan ini bisa jadi senjata kita. Senjata Niak Mitri itu ada di sini. Di posisi kiri itu. Di posisi kiri kita sudah kuat. Nah, bagaimana kita bangun lagi di kanan. Bagaimana Eduard Mangilomi dapat pasangannya. Akhirnya adalah Di situ Darmawan di situ. Dapat. Kadang Frasetio Kadang di situ. Kadang juga ada Suganda di situ kan. Inilah dibuat. Alhamdulillah dengan Dengan Pembinaan yang Yang Apa Teratur Jangka panjang Ya Tahun 87 kita juara Juara Lepas itu Kita sudah main di level situ aja Sudah Dan itu Kita melihat ketika Manchester United Sukses Alex Ferguson Sukses membangun pemain-pemain muda David Beckham Dan kawan-kawan kan Ya Ketika di awal dia Belum Mungkin 2-3 tahun MU sudah juara Sudah itu dia berada di level situ aja Dan itu sebenarnya Sudah Lebih dulu dilakukan niak mitra Luar biasa Kita sudah melakukan itu gitu Jadi Kita sudah ada di level itu Karena apa? Karena Ini hebatnya kita dulu kan Kontraknya jangka panjang Iya Saya setiap tahun itu 3 tahun 3 tahun Jadi Tidak ada yang setahun-setahun Tidak ada Jadi sudah ngerasa nyaman Karena Iya Musim depan Tidak berpikir apa? Tidak berpikir lagi Kita sudah fokus di situ Kerja kita sudah Sama dengan kita Sudah karyawan Tidak kerja Kerja kita latihan Bertanding Nanti libur kita Waktu hari raya Bulan puasa Kita ref Istirahat Dan saya keadaan juga Bulan puasa saya tidak balik Nanti hari raya Baru saya balik Kama pasar Pak Nafing Waktu di niak mitra itu kan Dipanggil bos Iya Dipanggil bos Kenapa dipanggil bos Dan Kalau tidak salah kan Ikut membantu Manajemen ya Bagian Bagian mencairkan Bonus Apa itu? Karena itu Tidak juga Jadi Biasakan orang-orang Makassar Kalau orang Makassar itu Kalau panggil temannya Kan Panggil bos Meskipun punya uang Atau tidak punya uang Bos Sini bos Nah kebetulan Nah kebetulan Setelah era junior Karena kami kan Yang dari senior ini Padahal di senior itu Waktu itu kan ada Al-Hadat Ada Ahmad Alamudi Ada saya Nah dari diantara itu Pak Wenas Lebih percaya kepada saya Untuk mengatur Misalnya Ada bonus Nah pasti saya Suruh atur Jadi Jadi dari situ lah Karena saya sering ngatur-ngatur Jadi anak-anak Ya itu Manggil bos Manggil bos Termasuk Pas mau pertandingan Pak Anafeng Bos Lihat itu Jumlah penonton Jadi Kalau kita masuk ke lapangan Masuk Ke ruang ganti kan Sebelum masuk Ruang ganti Panggil dulu Bos Lihat dulu nih Ini Kira-kira berapa ini Saya lihat dulu penonton Penuh ya kan Ini sekitar 300-400 Ini masuk Wah semangat mereka Ada duit lagi Karena gaji kita Waktu itu Dari saya Dari 75 Kan naik jadi 150 Nah disitu mentok sudah 150 semua Rata-rata Yang kita ya Kemudian ada Dua tahun Kemudian naik lagi Jadi 250 Nah itu Ya Dianggap Apa ya Ya cukup Ya cukup Ya Karena kita kan masih muda Jadi belum kepikiran Yang lain-lain lah Tapi saya sudah Sudah bisa nyimpan-nyimpan sedikit Nantinya sudah Bisa memanajelah keuangan Terutama bonus Kalau bonus saya Tidak pernah ambil Saya langsung masukkan di bank Langsung saya tabung Bonus saya Jadi saya bisa tahu Akhir tahun Wah saya dapat bonus sekian ini Gitu Karena sudah dihitung Dari tiap Nah itu Apa ketika Pak Wenas Bapak Ini kan ada uang bonus Menang ini Pak Anaving yang dipanggil Ke ruangannya Pak Wenas kan Ke rumahnya Malam itu dia panggil saya Ada sopirnya jemput Dipanggil Bapak Sudah kesana Oh berarti bonus cair nih Nanti Yang bawa uangnya Pak Anaving yang hitung uangnya Pak Anaving yang membagi ke pemain Kadang kita dikasih aja Dikasih Atau kadang di kantornya Kalau Pak Wenas lihat kita main itu menang Puas Malam itu juga Jadi malam itu juga Saya dipanggil ke rumahnya Kalau Biasanya enggak ya Besok Di kantornya Jadi saya dipanggil ke kantornya Hitung-hitung siapa yang pemain inti Jadi ya Itu kalkulasi saya dulu Kalau inti kan 100% Kalau dia cadangan Hanya main sebentar misalnya Kalau dia cadangan Tapi dia menentukan Itu juga 100% Tapi kalau cadangan hanya Ya pokoknya main saja gitu Ya 75% Kemudian yang tidak pakaian 50% Yang cadangan Tim doa Kita istilahnya tim doa Itu tim doa 25% Ini artinya Pemain yang enggak ikut pakai baju ya Kan kita Kalau enggak salah Kita 24 orang Kalau enggak salah Satu-satu tim itu kan Yang terdapatkan cuma 18 18 Jadi ada yang tim doa Mereka juga Om Enas minta ke saya Anafing Coba kamu kalkulasi Pembagian bonusnya Saya kasih itu Pak Wenas baca Oke Mungkin dari situ Kok anak ini bisa gitu loh Oke Saya setuju ini Yaudah ini uangnya bagi Jadi setelah itu Saya bawa anak ke kamar Saya enggak mau dikasih lihat Anak-anak dulu kan Jadi pulang Anak-anak udah kadang nunggu tuh Nunggu Wah ini kok belum pulang bos Jadi Saya dari belakang kan Ada pintu belakang itu Saya lewat situ Saya masuk di kamar Saya bagi itu dah Setelah saya bagi Masukkan di amplop Ada tanda tangannya Karena juga ada mesin ketik Di sana kan Saya juga sering Pakai mesin ketik itu Jadi dari 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 situ Juga saya sering sudah Apa yang dibuat Pak Wenas itu Saya catat Saya sering catat Oh latihan kita hari ini Ini Termasuk perjalanan kita Kita berjalan sini Kita dari sini Rekapuri berapa hari Itu saya Ya iseng aja Termasuk soal Pengeluaran Kalau Uwe Habis begini juga Itu iseng aja Nanya-nanya Berapa hotel Kalau satu malam berapa Kalau kita rombongan berapa Berapa diskon Ya kan Nah disitu saya catat Saya laporkan Kalau nanti di hotel ini Om Begini Tiga kali makan Dapat sekian Ya Dapat potongan Sekian Akhirnya Semua Ya diserahkan ke saya Akhirnya saya tinggal Lapor aja ke Om Basri Om Basri tinggal Berarti bosnya Niak Mitra itu Bukan Pak Wenas Sebenarnya Seorang Anaping bosnya Ya termasuk Ya Pak Pur juga Pak Pur kan Bendaharanya Waktu itu Tapi Pak Wenas kan pengen tahu Ya itulah seorang bos Mungkin Atau mungkin Ada Apa ya Karena waktu itu Semua teman-teman saya Pergi Yesi Pergi Jaya Hartono Pergi Semua pergi Saya minta Ke Pelita Jaya Waktu itu Minta saya Saya minta izin Ke Om Minas Malam-malam Om Saya juga Ditawar Pelita Jaya Apa yang dia jawab Semua boleh pergi Cuma kamu yang Tidak boleh pergi Kamu minta kontrak Berapa Eh Saya kaget juga Kenapa saya Tidak boleh pergi Saya tanya Om Kenapa saya Tidak boleh pergi Ya kan Ini bonus besar Di sana Gaji besar Ini pribadi saya Dengan Pak Wenas Waktu itu Malam-malam Saya dipanggil Ke rumahnya Karena Yesi sudah berangkat Ke BPD Jateng Jaya Hartono Ke Petro Petro Siapa lagi Akhirnya Freddy juga Ikut ke Petro Freddy Ikut Jadi tinggal saya Yang senior kan Dia bilang Saya masih butuh Kamu disini Karena itu tadi Bosnya Niat Mitra Niat Mitra Dia sudah berangan-angan Kalau misalnya Nanti Niat Mitra Tidak bubar Misalnya Kan dia terus Kan sudah ada yang bisa Menggantikan dari sisi manajemen Mungkin itu Atau mungkin Saya bisa jadi pengurus Di situ Mungkin saya bisa jadi pelatih Atau apalah Diniat Mitra Jadi Ya namanya Orang ya Kan ini kan Klub pribadi Ya Milik pribadi Bukan kayak Persebaya sekarang Sedangkan milik masa banyak Banyak orang di dalam Ada beberapa pemilik Banyak pemilik Kalau ini kan pribadi Dia mesti Saya sudah Sudah Ada enggak apa gitu Mungkin Om Wienas ini Dia sudah cari kader Dia sudah mengkader Mengkader ya Mengkader Mengkader orang Supaya orang ini Dia percaya Kan ini kan Uang pribadinya Ya Jangan-jangan nanti Jangan sampai nanti Ada yang mengelola Tapi ini tidak benar gitu loh Dapat orang yang salah Ini kan Orang ini sudah bertahun-tahun Sama saya Dia sudah tahu saya Om Wienas sudah tahu saya Dia bilang Ini orang bagus Ini mungkin jujur Dia kerja Apa semua Jadi Ini tidak boleh kemana-mana dulu Ya Jadi semua pergi Saya tidak Diizinkan Akhirnya tetap Hatinya Pak Anafing Mancep di Surabaya Karena kan Musim Akhir musim 89-90 Niyak mitra Akhirnya bubar Dan Pemain Sudah kemana-mana Tapi Pak Anafing Tetap Setia disitu Sampai Akhirnya pergantian Bahkan Bahkan waktu Besok Pak Wienas mengumumkan bubar itu Malamnya saya sudah tahu Saya dulu dipanggil Tapi tidak ada orang tahu Ini baru saya bicara lah Bahwa Ketika niat mitra bubar Mau diumumkan bubar besok Malamnya saya diajak Bicara dengan Pak Wienas Saya Saya Waktu itu Menyampaikan Jangan bubar Jangan bubar Jangan bubar Karena apa Kasian nih Teman-teman saya Teman-teman Pemain-pemain Terutama yang muda-muda Yang muda-muda Lagi Lagi dia Semangat-semangatnya Semangatnya ini Ya kan Lebih baik kita bangun saja Tidak usah kita target-target Luar Kita bangun lah Sepak bola ini Kita sumbang untuk timnas Pemain-pemain muda Kita bikin untuk timnas Nanti kalau dia jadi Mau pindah silahkan Ya Saya sendiri pribadi om Saya tetap Di niat mitra Tapi Apa ya Ada rasa kecewa Waktu itu saya lihat Dari Pak Wienasnya Ya Tapi dia tidak ungkapkan Waktu itu Tapi saya melihat Ada rasa kecewaan lah Mungkin Di organisasi PSSI Atau di Galatama Atau di mana lah Saya tidak tahu Atau mungkin internal sendiri Saya tidak tahu Ya Tapi itu yang Yang dibilang Ya udah lah Kita lihat aja besok Dia ngomong begitu Ya sudah lah Kamu pulang Kita lihat aja besok Akhirnya tetap Dibubarkan Waktu ada pertandingan Penutup Lawan Kelantan itu ya Tim Karena dia Rencana itu kan Dia undang tim Malaysia Kita pikir kan Uji coba Ternyata Itu pertandingan kita Yang terakhir Akhirnya dia umumkan Niak mitra bubar Dia sampaikan di ruang ganti Wah kita menangis semua Di dalam Ruang ganti Waduh sedih lah Ini karena tim Legenda Dan bagi Pak Anafing Ini karir perjalanan saya Itu disini Artinya begini Salah satu yang membuat Hati-hati saya ini Ada di Niak mitra Di Surabaya Kok mereka pergi Saya gak bisa Berarti kan ada Kecintaan Terhadap Saya di klub ini Akhirnya udah lah Kalau ada dibilang Tanda tangan Seumur hidup Mungkin saya sudah Tanda tangan Seumur hidup lah Disini Kontrak seumur hidup lah Mungkin saya disini Sudah Sampai saya Pensiun lah Mungkin disini Akhirnya Ternyata hari itu Dinyatakan Pak Wenas Menyatakan ini Selesai Bubar Tapi hati ini Belum Belum mau terima Karena waktu di ruang ganti Nangis semua Kita Di dalam Akhirnya Pak Pangat Waktu itu Minta saya Menyampaikan Di lapangan Ini ya Karena saya kan Kapten Akhirnya saya bicara lah Bahwa Di hadapan seluruh penonton Penuh Penuh penonton Gila Bahkan ada yang buat Karangan bunga itu Niat mitra Nggak boleh bubar Sepanduk Nggak boleh bubar Oh aduh Sepanduk itu Termasuk grupnya Pak Washtomi Almarhum Itu termasuk yang getol itu Hmm Nggak boleh Niat mitra bubar katanya Akhirnya saya bicara lah Pak Pangat Panggil saya Coba kau sampaikan Akhirnya saya bicara Waktu itu Ya hanya sedikit saja Bahwa Kami semua Pemain Sudah bersepakat Tidak akan kemana-mana Sebelum ada penerus Niat mitra Hmm Saya menghimbau Waktu itu Karena kita disponsori Jawapos Ada Jawapos kan Di dada kita kan Ya Saya mengharap Jawapos bisa mengambil Ali Hanya itu aja Itu di depan seluruh Penonton Seluruh penonton Nah Bikin merinding ini Pak Akhirnya mengharap lah Supporter kita Ke jawapos Kan Kan salah satunya Perusahaan besar yang ada di Jawa Timur Kan jawapos Siapa lagi yang bisa Kalau perorangan Nggak mungkin Ini galatama Gitu Jadi harus ada Satu perusahaan besar Yang ambil alih Siapa lagi Kalau nggak jawapos Karena jawapos sudah Jadi sponsor Gitu loh Ya selamatkan dulu lah Nanti kalau jawapos Mau cari investor Silahkan Sambul bergayuk Akhirnya ketemu Pak Dalan mau Itu ceritanya Pak Hanafing Waktu itu Sempat diculik Sama Manager pertamanya Mitra Surabayanya Pak Caamu Sama Pak Janal Mutakin Dari Timnas Untuk nilpon Pak Dalan Kebetulan kan Kita TC juga Timnas Di Gersik Anatoly Poloshin Kita TC di sana Malamnya Dia datang Pink Kita ketemu Pak Dalan Loh katanya Pak Dalan Di Inggris Tidak Dia mau ngomong Akhirnya jam 11 Saya ke Kara Ke kantor jawapos Yang di Kara Di Kara Saya telepon Langsung sama Pak Dalan Bicara Ini gimana ceritanya Pink Gini bos Ini kan Teman-teman kita ini Pemain-pemain Saya punya junior-junior ini kan Belum Belum jelas Nasibnya Kasihan Kalau dia Niat mitra Bubar Mau kemana Satu-satunya Harapan saya Jawapos bisa Ambil Ali dulu deh Ini Niat mitra Supaya Teman-teman saya ini Ada lanjutan Kalau Pak Dalan bersedia Saya tidak kemana-mana Meskipun saya ditaruh Di Malaysia Waktu itu Diajak ke Lantan Itu tadi Diajak Tapi saya Kalau Pak Dalan Mau ambil Ali Saya tidak kemana-mana Saya lanjut Di niat mitra Saya bantu Bapak Untuk mengurusi Dari niat Orang yang mengambil Ali niat mitra Dua hari kemudian Pak Dalan Ketemulah Pak Wenas Sepakat Tapi niat-niatnya Tidak boleh Kek mitranya Nah itu pun juga Jadi masalah Waktu itu Karena Dianggap ini Klub baru Ya Karena nama baru ya Ya akhirnya saya kan Karena saya pemain timnas Waktu itu Saya datanglah ke Pak Cardono Pribadi saya Datang ketemu Pak Cardono Tolong Pak Dibantu Biar tetap Ya karena Pak Cardono kan Lagi senang sama kita kan Karena kan mau persiapan sih Game ini Ya kan Dia lagi senang sama kita Tolong Pak Cardono Pak Ketua Ini kan dari niat mitra Ke mitra Ke mitra Kalau regulasinya Memang itu klub baru Ya kan Tapi tolonglah Dibantu Supaya Niat mitra ini Pengelolaannya Diambil oleh mitra Gitu lah Jadi awal-awal itu Masih niat mitra Ya kan Karena tidak boleh Ganti nama kan Itu Akhirnya Jalan lah Mitra Surabaya itu ya Akhirnya Bisa ikut kompetisi Jadilah mitra Surabaya Tapi Waktu Waktu bertahan Di mitra itu Akhirnya Sebenarnya Mau berhentinya Di mitra ya Karena kan dari mitra Terus Masuk ke Jawapos itu Jadi karyawan Jawapos Setelah pulang si game Kita juara Saya istirahat Saya cedera Menutup Dan Harus operasi Ya Karena saya juga punya asuransi Di PCC Di PCC yang dulu punya asuransi kita Pemain diasuransikan Jadi Saya operasi Biaya asuransi semua Tapi tetap juga Ada Dari Jawapos bantu Biaya perawatan Sehari-hari Dalam masa proses penyembuhan Pak Dalan Sudah kamu Coba deh Jadi jurnalis Coba nulis Karena kan kamu Kalau cerita bola Pasti kamu bisa Ya kan Tau lah Istilah-istilah Dalam sepak bola itu Kamu tahu deh Ya kan Corner kick Free kick Apa dah Nanti kamu Dibantu Sama Almarhum Kolili Indro Ya sudah Daripada saya Nganggur di mes Ya Ya sore Saya ke Jawapos Ya ngetik-ngetik Sambil belajar juga Ngetik Nah disitulah awal Banyak yang Yang saya dapat Dari situ kan Bahwa saya mulai Belajar komputer Disitu Ya Belajar bagaimana Menulis Pembukaannya bagaimana Intinya bagaimana Penutupnya bagaimana Nah kemudian Diperiksa lah Sama suhu Nah suhulah yang mengarahkan Nah ini bahasanya begini nih Ini bahasanya begini Jadi banyak Luar biasa lah Saya dapat Waktu saya dikarat Dan ini ya Jadi bekal sekarang Malah bermanfaat sekarang Jadi instruktur itu ya Ya itulah Manfaatnya ada Ketika saya jadi Apa Banyak berkecimpun di instruktur Akhirnya bahasa-bahasa itu Banyak kita ambil Bisa bikin program Bisa bikin Laporan-laporan Karena bahasanya sudah Kita tahu Susunannya kan Jadi bahasa media Bahasa olahraga Apa semua Jadi orang baca Menarik gitu loh Nah itu yang Yang saya dapat Jadi hampir satu tahun lah Saya di Jawa Pos Sambil penyembuhan Padahal usia saya kan baru 29 waktu itu Masih sangat muda Saya 28 cenderah Sigim kan 28 29 saya istirahat Full istirahat Nah 30 sudah mulai sembuh Om Basri kan pegang mitra Kembali lagi dia ke mitra Tadinya kan harus di bahaluan Harus bisa off Banyak istirahat Kemudian Bodro Kemudian masuk Basri lagi Saya sudah mulai Jadi saya bantu-bantu Om Basri juga Karena waktu saya cedera itu Saya ikut kursus CFC Di Gersi Jadi saya banyak bantu Om Basri Buatkan programnya Om Basri Ini nih Buat ini ya Nah saya bikinkan Saya sudah mulai bikin Logbook-logbook lah Jadi Pak Dahlan Ya udah Kamu kembali lagi Bantu Pak Basri Jadi dalam penyembuhan itu Ketumulah saya sama Bos Kito Di Jawa Pos Pelatihnya Persikers-Kersi Diajak lah Saya disana Saya izin sama Pak Dahlan Bos Pak Bos Kito Ajak saya Ke Gersi Karena saya gaji saya dulu kan Lewat Jawa Pos Gaji saya 350 Saya masih ingat Jadi ambilnya Kadang kita disana Di Kemban Jepun Ambilnya Jadi Karena di Persikers Lebih tinggi Ya Waktu saya dapet 750 Itu pertama kali Saya dapet gaji besar Akhirnya ke Persikers Tapi izin dulu Sama Pak Dahlan Bos Aku izin dulu ya Mungkin satu tahun Saya di Persikers dulu Bantu-bantu Pak Bas Kito Mungkin saya bisa jadi pemain disana Saya bilang Karena masih gatal sebenarnya Ingin main Suruh kerja Jawa Pos itu Aduh rasanya Wah Dimana orang Gak pernah Duduk sampai Malam Sampai tengah malam Sampai jam 12 malam Baru selesai Aduh saya bilang Ini bisa stres Kita disini Kakinya sudah Sudah pengen giring Ya itulah di Jawa Pos Itulah Ada askringnya itu Oh iya Di Karah itu kan Kita latihannya dulu Di itu Di lapangan Karah itu kan Terus lapangan menanggal Terakhir di Makmin Berarti berakhirnya Di Persikers ya Karir sebagai pemain Nah dua pelakir Dari tahun 82 ya 82 sampai Sekarang Berarti sudah 38 Di Surabaya Padan aslinya Orang Makassar Tapi Perjalanan Hidupnya Perjalanan sebagai Pemain bulannya Habis di Surabaya Dan akhirnya juga Menetapnya di Surabaya Bagi seorang Hanafing Arti Surabaya Bagi seorang Hanafing ini apa? Jadi Kalau kita hitung umur Saya lebih banyak Di Surabaya kan Sekarang 38 tahun Sedangkan saya Cuman 17 tahun Di Makassar kan Mulai dari lahir Sampai saya Remaja Jadi Anggap Surabaya ini Sudah Kota kelahiran saya Yang kedua Sudah jadi rumah Sendiri Jadi rumah Sendiri Sudah Bahkan Ketika saya Dikenalkan orang-orang Orang tidak tahu Kalau saya itu Makassar Orang kira saya memang Arek Surabaya Ya karena itu tadi Kecintaan kita Terhadap Publik Masyarakat Sepabola Surabaya ini Luar biasa Ketika ada Bintang Bagus Dia jadi pujaan Dan tidak akan Melepas Pujaannya Karena saya pernah Merasakan Ketika saya Di tackle Keras orang Ketika saya Di tackle Lawan Lawan Medan Jaya Main di Tambak Sari Tackling Keras Sampai celana Saya robek Karena sepatunya Masuk di celana Saya Penonton Langsung Spontanitas Lempar Ternyata Penonton Sangat mencintai Bintangnya Jangan kok Kasari Bintangnya Itulah Yang saya Lihat Kecintaan Publik Surabaya Terhadap Seorang Bintang Ini Obrolan Sama Pak Anaving Panjang Menarik Ada Banyak Mungkin Obrolan Kali ini Kita Akhiri Sampai Sini Dulu Pak Anaving Nanti Kita Lanjut Di Kesempatan Berikutnya Karena Ceritanya Masih Banyak Begitu Nanti Kita Lanjut Lagi Sepakat Ya Banyak Cerita Tentang Sejarah Kita Melahirkan Pemain Nyak Mitra Melahirkan Pemain Pemain Hebat Lihat Sekarang Nyak Mitra Semua Jadi Pelatih Pelatih Tidak Ada yang Pelatih Pelatih Tidak Ada Semua Pelatih Bagus Sukses Joko Malis Pernah Sukses Rudi Culture Sukses Senior-senior Saya Hendrik Montola Lalu Semua Pelatih Pelatih Sukses Kemudian Lahir Kita Kita Muncul Kan Nafing Jaya Hartono Freddy Sukses Sukses Jadi Hampir Semua Bahkan Agus Sarianto Pun Sukses Juga Bawa U12 Jadi Apa ya Ada yang kita ambil Kesimpulan Bahwa Ketika Klub Membina Dengan Betul Pasti Akan Melahirkan Pemain Pemain Hebat Dan Pemain Pemain Hebat Ini Akan Berlanjut Ketika Dia Jadi Pelatih Inilah Saya Tanamkan Kalau Saya Membina Anak Ini Didengarkan Itu Ini Obrolannya Panjang Sekali Nanti Kita Sambung Lagi Tetap Nikmati Obrolan Di Oma Balbalan Oke Pak Nafing Terima Kasih Atas Waktunya Selamat Suri Selamat Suri Selamat